Mohon semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Mungkin anak diriak juga tentu kalau bisa melibatkan pakar profesional ya, psikolog, untuk bisa mewawancara anak mana yang paling disukai. Dan mohon anak tidak berada di dalam wilayah konflik. Perebutan demikian mohon tidak dilakukan. Jadi orang tua Mbak Fanesa dan orang tua Mas Bibi, artinya siapa yang ini ya? Itu gimana kasih tau? Artinya perlu dimediasi oleh kementerian sosial atau mungkin pengadilan dan sebagainya. Artinya mohon semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Mungkin anak diriak juga tentu kalau bisa melibatkan pakar profesional ya, psikolog, untuk bisa mewawancara anak mana yang paling disukai. Dan mohon anak tidak berada di dalam wilayah konflik. Perebutan demikian mohon tidak dilakukan dan perlu ada mediator yang bisa menyebatani antara kedua keluarga ini. Bahkan kami dari LPAI, lembaga peniluan anak Indonesia, demikian kepentingan terbaik bagi adik gala itu kami siap untuk menjadi mediator. Tapi apakah LPAI mengetahui hal tersebut? Mohon mengetahui apa? Hal tersebut adanya perebutan hak? Iya, kami terus terang baru mendengar ini karena kami juga baru kembali dari Jogja karena ada kasus menangani kasus di wilayah Jawa Tengah. Jadi kami akan juga cepat turun tangan untuk bisa menangani kasus itu. Jadi jangan sampai adik gala yang sudah kehilangan kedua orang tuanya kemudian dalam berada tekanan atau situasi perebutan konflik. Karena ini keterasan pada anak yang memang seolah tidak berdarah-darah, tapi hatinya yang terluka nantinya. Jadi pohon kedua keluarga ini bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk sang anak ini. Dampak negatifnya apa mungkin kasih terbuat ke anak? Ya tentu anak menjadi bingung. Anak mencintai keluarga ayah maupun ibunya kan. Apalagi saya kira antara ayah dan ibunya juga tetap dalam suasana yang akrab, yang mesra, begitu. Jangan sampai ditutup kedua orang tua ini dalam tanda kutip merusak suasana keindahan yang sudah diareng oleh adik dapak. Dia sudah kehilangan orang yang dicintai, mohon dengan hormat agar tidak dijeburkan di dalam wilayah konflik yang akan membuat hati anak terluka. Dan ini juga akan terekam dalam media sosial yang akan panjang yang nanti suatu saat anak besar mungkin juga akan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi sang anak ini. Pak Setel, ini kan masih usia diualitas, diualitas, tapi belum mengerti apa-apa. Itu bagaimana cara untuk memperkualitas ini seperti apa? Karena kan mereka masih 5 tahun ke bawah. Dan belum mengerti soal itu. Iya, iya. Makanya. Jadi dalam hal ini tentu yang paling penting adalah kedewasaan sikap dari kedua keluarga. Jadi mohon bicarakan dengan baik-baik, sehingga tidak membuat anak kemudian menjadi terburuk dalam suasana yang kesedihan jangka panjang. Karena suasana konflik dua keluarga ini tentu pada suatu saat akan terekam oleh anak. Anak juga akan merasakan. Saya bisa merasakan ini karena namanya dan isianya mirip sekali dengan judul saya. Namanya Gala juga, tapi tak Gala. Jadi kami juga memberikan perhatian pada masalah tujuh, tapi kami tidak mendengar adanya konflik antara dua keluarga. Tapi insya Allah kalau diharapkan, tentu kami harapkan itu lembaga-lembaga terkait turun tangan untuk bisa menenai masalah ini. Mas Seto, ketua keluarga ini menyerahkan porsi yang sama atau salah satu? Mesti ada pertimbangan apa? Ya, artinya gini, bisa ini bukan menjadi hak siapa yang paling berwenang dan sebagainya. Tapi lembaga-lembaga negara yang dalam ini kementerian sosial saya kira perlu turun tangan untuk menenai masalah ini. Artinya bagaimana selama ini yang cukup dekat, tentu menurunkan seorang singguluh anak, singguluh perkembangan yang bisa memahami situasi anak selama ini berada di wilayah mana, itu perlu ditelitik setelah di dalam. Artinya apapun juga polkron dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan bagi kedua keluarga yang sementara ini, mohon maaf kalau salin memperlukan hak asum. Terima kasih telah menonton!